Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman apa kabar sehat semuanya Alhamdulillah sehat ya Amin amin ya robbal alamin Kembali lagi di channel dengan service elektronik Di kesempatan video kali ini Saya ada kerjaan masuk servisan Ampliqa Robb Merknya BMW Modelnya DA3000 Pro Kerusakan Ampliqa Robb ini adalah Suaranya kadang bunyi kadang tidak Atau ada suara terdengar cetak-cetak Di bagian relaynya Ya teman-teman sebelum lanjut Untuk bagaimana menganalisa cara Untuk menulis suara yang kerusakan Teman-teman bisa langsung ya share, like, komen, dan subscribe Dan tonton videonya sampai selesai Supaya teman-teman tidak ketinggalan Informasi di channel unit service elektronik Langsung aja simak videonya Ya ini teman-teman Untuk ampli karaoke BMB modelnya DA3000 Pro Untuk mesin di dalamnya Ini Menggunakan trapo kotak Dengan output sekundernya itu ada dua Tegangan CT Yang pertama tegangan CT untuk power amplinya Dan yang kedua adalah tegangan CT untuk bagian power supply Bagian tune control Power supplynya sebelah sini Bagian power supply untuk amplifier ini Menggunakan diode kotak ada tiga biji Satu, dua, tiga Dan menggunakan kapasitasnya adalah 10.000 mikro parat 63 volt Ada empat biji Menggunakan relay ini ada dua piece Dengan tegangan relainya 24 volt Di bagian power amplinya ini ada empat channel Empat channel Ini menggunakan transistor Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943 Ini masing-masing Untuk power amplinya Satu, dua, tiga, empat Jadi ada empat channel Jadi inputnya juga ada empat ya Ada empat disini Di belakang Untuk inputnya Channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4 Ini ada free nya ya Jadi masing-masing input Nanti terhubung ke output bagian tune control ya Bagian tune control ini nanti masuk ke bagian penguat volume master Jadi volume masternya itu ada dua Untuk pengaturan channel 1, channel 2, channel 3, dan 4 Masing-masing ada volume master Dan ada bagian control untuk low, mid, high Juga masing-masing untuk per channelnya Untuk pengaturan musik Disini juga ada dua ya Ada dua Pengaturan volume balan low, mid, high Dan ada pengaturan Bagian echo atau efek Dan ini adalah untuk bagian pengkontrol penguat mic Untuk menganalisa Penelusuran kerusakan dengan Kerusakan suara di output speaker nya itu Kadang ada, kadang tidak Atau ada suara cetak-cetak di bagian relay nya Maka yang perlu ditelusuri nanti adalah Di bagian yang pertama Power ampli nya Power ampli nya Ini dengan Mencopot atau melepas Atau mencabut bagian free nya ya Bagian free nya ini dilepas Apabila nanti bagian free nya ini dilepas Tetapi masih ada kerusakan Atau masih terkendala di bagian output speaker nya Tidak mengeluarkan suara dengan sempurna Atau cetak-cetak di bagian relay nya Maka untuk penelusuran kerusakan Di bagian power ampli nya Masing-masing ini Channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4 Nanti yang akan di Kendalikan atau ada saklar di output speaker nya Ini menggunakan relay Kenapa untuk relay ini Menjadi cetak-cetak Apakah ada kerusakan di bagian output Masing-masing power ampli nya Atau memang kerusakan di bagian relay ini sendiri Langsung aja teman-teman Cek untuk pengukuran Atau penelusuran bagian kerusakan Untuk langkah yang pertama Adalah pengukuran secara aktif Untuk bagian tegangan output Di trafo nya bagian sekunder Nanti diukur Berapa tegangan AC volt nya Gunakan tester di skala pengukuran AC volt Pengukuran yang pertama Power kita on kan Power sudah on Ukur untuk tegangan AC volt nya Perbagian power ampli nya Untuk AC volt nya terukur Terukur 35 volt Untuk langkah selanjutnya adalah Pengukuran nanti Tegangan aktif di masing-masing power ampli nya Untuk trafo nya ini Tegangannya 35 volt AC Ya teman-teman Jadi untuk ampli BNB Ini menggunakan trafo kotak Dengan power supply nya Ini menggunakan dioda Ada 3 biji Dan kapasitor elektro ada 4 Ini mampu ya Untuk power driver Atau power ampli 4 channel Ini dengan masing-masing output nya Ini mengeluarkan Watt nya adalah 150 watt Dengan Dengan menggunakan transistor Toshiba Ini masing-masing Satu set ya Atau 2 biji Dan mampu untuk beban Speaker 15 in Dengan watt 300 Atau Speaker 12 in Dengan watt 300 Jadi masing-masing Output spekernya ini Mengeluarkan Daya watt adalah 150 Untuk pengecekan Di bagian power ampli nya Nanti adalah Pengukuran tegangan Secara aktif ya Yang pertama adalah Tegangan DCO Apakah Di masing-masing Power ampli nya Untuk channel 1 Channel 2 Channel 3 Dan channel 4 Ini ada Tegangan DCO Atau tidak Di output spekernya Setelah Pengukuran DCO Lanjut untuk Pengukuran Tegangan PCC output ya Di bagian Output spekernya Apakah Untuk PCC output nya Tegangannya Setengah Dari tegangan PCC input Atau tidak ya Untuk masing-masing Channel 1 2 3 Dan 4 Apabila Salah satu Ada yang berbeda Itu yang menyebabkan Bagian mesin protektor Itu tidak berfungsi dengan normal Cara untuk pengukuran DCO Di bagian mesin power ampli BMB DA3000 Pro Ini untuk skemanya Seperti ini teman-teman ya Jadi untuk gambarannya Ini ada skema Bagian power ampli Bagian input Bagian output Bagian tegangan plus Bagian tegangan min Dan ini adalah Untuk jalur ground atau sette Cara pengukurannya adalah Di bagian ground Ke bagian output spekernya Ini menggunakan Tester dengan Sekala pengukuran DC pole Jadi nanti diukur Dari ground Ke output spekernya Ini nanti Apakah tegangannya Ada tegangan DC Lebih dari 1 pole Atau Lebih ya Nah ini teman-teman Caranya Jadi nanti Di bagian Untuk mesinnya Teman-teman bisa cek Untuk bagian tegangannya Untuk tegangannya Adalah sebelah sini Ini adalah tegangan Untuk sette Jalur sette Dan ini adalah Bagian min Dan ini bagian plus Jadi nanti diukur Untuk prop hitamnya Ada di ground Atau di sette Dan untuk output Atau prop merahnya Itu ada di langsung Output Power amplinya ya Di power amplinya Jadi sebelum Melalui relay ya Sebelum melalui relay Nanti diukur Ini masing-masing Ada 4 channel Outputnya Cara untuk Penelusurannya Teman-teman bisa lihat ya Di bagian emitternya Ini nanti ada Resistor 0,5 ohm Atau 0,22 ohm Masuk Atau jalurnya Di bagian relay Untuk gampangnya Ini teman-teman bisa Dicek Sebelum output keluar Yang ke terminal ya Sebelum output ke terminal Ini nanti Melalui relay Dan relay yang pertama ini Teman-teman ya Yang diukur Ini untuk relay Yang keluar Dan ini adalah relay Yang ke mesin Power amplinya Jadi nanti diukur Di bagian sebelah sini Nah ini teman-teman Di sebelah sini Satu Dua Tiga Empat Nah ini adalah Output di power amplinya Jadi untuk pengukurannya Adalah Dari tegangan Atau dari jalur Sette Ini bagian ground Dan di bagian sebelah sini Langsung aja Untuk pengukuran Yang pertama Teman-teman bisa cek ya Pengukuran di PCC input PCC input adalah Tegangan utama ya Tegangan utama Ini Min Ini ground Ya teman-teman Nah kan Test-test di skala DC pole Untuk pengukuran Bagian min ke ground Ini terukur 40 45 volt 45 volt Itu bagian Tegangan min Dan untuk Tegangan plusnya Ini sebelah sini teman-teman Untuk pengukurannya Yang tadi adalah sebelah sini Untuk min ke ground Dan ini adalah Plus ke ground Untuk bagian plus ke ground Nanti terukur 45 volt Artinya untuk Tegangan PCC inputnya Sudah sama ya Teman-teman Lanjut Untuk pengukuran Masing-masing Di output Spiker ya Atau pengukuran DCO Ini caranya adalah Seperti ini teman-teman ya Dari ground Ke output Spiker Yang ini Nanti diukur Satu per satu Lanjut Untuk pengukuran DCO Caranya adalah Di bagian prop hitamnya Ini tempelkan Atau terhubung Di bagian ground Atau CT Bisa di bagian Di output speaker ya Ini bagian minnya Ini seperti ini Teman-teman Dan untuk bagian prop merahnya Nanti Ditempelkan di output speaker ini Masing-masing Channel 1 Channel 2 Channel 3 Dan channel 4 Dan untuk pengukuran Tegangannya adalah Di tester Sekala DCV Untuk pengukurannya Untuk sekalanya Posisikan di bagian up ya Atau di bagian zoom Atau sekala yang terbesar ini Untuk memastikan Tegangannya Untuk normalnya adalah Tegangan 0 ya Atau tidak ada tegangan Lebih dari satu ya Yang pertama Pengukuran di output speaker Yang sebelah sini Yang sebelah sini Nanti terukur berapa volt Kita lihat Di bagian Testernya Terukur 30 volt 30 volt Dan untuk channel yang kedua Ini sebelah sini teman-teman ya Terukur tegangannya 0 Ini normal Dan bagian channel 3 nya Ini terukur Tegangannya 0 Dan bagian channel 4 nya ini Terukur Tegangannya juga 0 Jadi untuk Channel yang pertama ini Yang pertama ini Ada tegangan DC Itu 31 volt ya Nah ini yang menyebabkan Bagian mesin relay nya itu Terganggu ya Atau tidak berfungsi Dengan normal Karena di bagian output speaker nya ini Ada tegangan DC Sekitar 30 volt Lanjut Untuk pengukuran yang kedua Adalah pengukuran PCC output ya Kenapa ini Ada tegangan DC Di bagian output speaker nya Di tanaman 1 Cara untuk pengukuran PCC output nya Saya skema nya seperti ini teman-teman ya Bagian power ampli nya ini Ada input Ada CT atau ground Untuk tegangan plus Tegangan min Dan output speaker Jadi nanti cara pengukuran nya Yang pertama adalah Tegangan plus ke ground Nanti jumlah nya berapa Tadi terukur 45 volt Dan min ke CT adalah 45 volt Maka untuk pengukuran PCC output nya Yaitu dari min ke output speaker Ini harus 45 volt ya Dan dari plus ke output speaker Juga sama 45 volt Nah ini teman-teman Untuk cara pengukuran nya Dan nanti Apabila tegangan dari plus Ke output speaker nya itu Tidak 45 volt Maka tegangan dari min ke output speaker nya Ini akan lebih besar ya Apabila disini terukurnya 20 volt Maka nanti terukur disini adalah Lebih dari 20 volt ya Dari tegangan min ke output speaker Karena nanti jumlah nya Dari 45 ke 45 Adalah totalnya 90 volt Dari tegangan min ke plus Jadi untuk Tegangan apabila dari plus Ke output speaker adalah 20 volt Maka dari min ke output speaker Menjadi Dari 90 Dikurangin 20 volt Jadi sekitar 70 volt Jadi ini Untuk tegangannya tidak sama ya Antara plus ke ground Dan min ke ground Artinya untuk PCC output Adalah setengah Dari tegangan PCC input ya Jadi PCC output Adalah setengah Dari tegangan PCC input Apabila PCC input nya Adalah 90 volt Maka PCC output nya Adalah setengah nya Yaitu 45 volt Sekarang lanjut Untuk pengukuran PCC output nya Untuk PCC output nya Yang tadi Di bagian Channel 1 Yang sebelah sini Teman teman ya Berukur adalah 40 30 volt Untuk DC nya Lanjut untuk Pengukuran PCC output Ini teman teman Yang pertama Untuk memastikan Untuk tegangan PCC input nya Dari min ke ground Ini terukur 45 volt Nah itu teman teman Untuk tegangan nya Dan bagian dari Plus ke ground Ini juga terukur 45 volt Jadi untuk pengukuran PCC output nya Dari min ke output Specker Ini teman teman Bisa cek Untuk channel yang pertama Ini dari min ke output Specker Terukur 87,7 volt 87,7 volt Maka Dari plus Ke ground Dari plus Ke output Specker Tegangannya Lebih kecil Nah ini teman teman Dari plus Ke output Specker Terukur 2,4 volt Nah ini teman teman Untuk channel 1 Ini tegangannya Tidak Setengah Dari tegangan PCC output Maaf Tidak setengah Dari PCC input Untuk PCC input nya Coba pastikan Dari plus Ke tegangan Min Ini terukur 90 volt 90 volt Untuk tegangan PCC input nya Maka seharusnya Dari plus Ke output Specker Ini contoh Untuk bagian Channel 2 nya Channel 2 nya Ini terukur 44,9 volt Atau 45 volt Channel 3 nya Terukur Juga sama 44,9 volt Dan untuk channel 4 nya Juga sama Nah ini teman teman Terukur 44,8 volt Atau 45 volt Di bulatkan Dan untuk bagian Min ke output Specker Untuk channel 2 nya Teman teman Cara pengukurannya Terukur 44,9 volt Artinya sama Teman teman Nah ini Yang menyebabkan Tegangan Untuk relay Ini tidak berfungsi Dengan normal Karena ada Tegangan PCC output nya Ini tidak setengah Dari PCC input Yaitu ada di channel Channel 3 Yaitu ada di channel 1 Channel 1 Ini untuk Tegangan PCC output nya Dari Min Ke output Specker Ini tegangannya Terukur 87,8 volt Tadi terukur 87,7 volt Dan untuk Tegangan Plus Ke output Specker nya Adalah 2,4 volt Nah teman teman Cara untuk Pengukuran PCC output Jadi ini Power Ampli Di bagian Mesin karaoke PNB DA3000 Pro Yaitu Kerusakannya Kecetak setek Di bagian Relay nya Disebabkan Karena bagian Channel 1 nya Itu Ada kerusakan Jadi selanjutnya Adalah Mengecek Khusus Di bagian Channel 1 Nanti Diurutkan Ini untuk Jalurnya Nanti mesinnya Itu sebelah mana Ya teman teman Untuk bagian Output Specker nya Untuk jalur Bagian Power Ampli Channel 1 Setelah Ditelusurin Ini bagian Power Ampli nya Ada di Sebelah Sini Teman teman Di bagian Sini Maaf Jadi untuk Channel 1 nya Sebelah Sini Untuk Pengecekan Lebih lanjut Yaitu Pengukuran Secara Pasif Sebaiknya Diukur Satu persatu Untuk Komponennya Dari Moler Resistor Transistor Dioda Sampai Ketransistor Penguat Driver Dan Sampai Transistor Penguat Pinal Ini Transistor Penguat Pinal Ada Disibah Sini Untuk Pengukuran Atau Pengecekan Di Mesin Driver Untuk Power Ampli Channel 1 Ini malah kutus atau yang lain-lainnya ya teman-teman setelah resek bagian transistor di penguat awal ini pengukuran secara pasif ini ada indikasi atau tanda komponen transistor dengan nomor A970 ini terukur tidak normal ya tidak normal ini komponennya dan nanti diganti ini bisa menggunakan transistor A1015 jenisnya adalah PNP ya teman-teman ya untuk jenis transistornya A970 ini nanti diganti menggunakan transistor A1015 di bagian sebelah sini teman-teman ya setelah transistor bagian penguat awal ini sudah diganti ini transistornya adalah A970 ini diganti menggunakan A1015 dan dites lagi untuk pengukuran secara aktif untuk pengukuran PSC output yang pengukuran awalnya ini tadi di bagian channel 1 ini untuk tegangan min ke output speaker terukur 87,7 volt dan bagian plus ke output speaker terukur 2,4 volt sekarang lanjut untuk pengukuran aktifnya dari tegangan PCC output min ke output speaker min ke output speaker ini teman-teman cara pengukurannya sekarang sudah terukur 45 volt ya 45 volt coba samakan untuk di bagian channel 2 nya di bagian channel 2 nya ini juga terukur 45 volt ya artinya sudah sama dan untuk bagian plus ke output speaker di channel 1 yang awalnya terukur 2,8 volt ini terukur dari plus ke output speaker ini terukur 45 volt artinya untuk tegangan PCC output nya itu sudah sempurna ya bagian channel 1 channel 2 channel 3 dan channel 4 nah ini untuk powernya sudah normal semua untuk channel 1 2 3 dan 4 nya ya ini teman-teman ini cara untuk untuk menganalisa penelusuran kerusakan dan cara servisnya apabila ada power ampli dengan kerusakan protect nya itu tidak sempurna tidak normal dan suara di output speaker nya juga kadang bunyi kadang tidak dengan power ampli nya adalah 4 channel atau 2 channel maka teman-teman bisa di cek terlebih dahulu di bagian tegangan pengukuran PCC input PCC output dan DCO apabila di bagian output speaker nya mengeluarkan tegangan DCO itu lebih dari 1 volt maka ini bisa menyebabkan rangkaian protektor speaker itu tidak sempurna ya maka untuk tegangan DCO nya keluar dari 1 volt untuk pengukuran yang lainnya bisa di PCC output atau tegangan biasanya itu juga tidak sempurna ya nah ini teman-teman caranya semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses menganalisa penelusuran kerusakan di bagian power amplifier apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan dari teman-teman saya minta maaf sekali lagi ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel dunia service elektronik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh